Pada hari yang ke-24, dalam bulan yang ke-6. Pada tahun yang ke-2, zaman Raja Darius. Dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Haggai. Bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang, kuatkanlah hatimu, Hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, Hai Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Kuatkanlah hatimu, Hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi. Maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak. Dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ada pun rumah ini. Kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini. Aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9. Pada tahun yang ke-2 zaman Darius. Datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai. Bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya. Lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti. Atau sesuatu masakan. Atau anggur. Atau minyak. Atau sesuatu yang dapat dimakan. Menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab. Katanya. Tidak. Berkatalah pula Hagai. Jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini. Menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab. Katanya. Tentu. Maka berbicara lah Hagai. Katanya. Begitu juga dengan umat ini. Dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka. Dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Maka sekarang. Perhatikanlah mulai dari hari ini. Dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang. Batu demi batu. Untuk pembangunan bayi Tuhan. Bagaimana keadaanmu. Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum. Yang seharusnya sebanyak 20 gantang. Hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur. Untuk mencedok 50 takar. Hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bayi Tuhan. Perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung. Dan apakah pohon anggur. Dan pohon arak. Pohon delima. Dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini. Aku akan memberi berkat. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai. Pada tanggal 24 bulan itu bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel. Bupati Yehuda. Begini. Aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Dan akan menunggang balikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kerajaan bangsa-bangsa. Dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Buda dan pengendaranya akan mati rebah. Masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau. Hai Zerubabel bin Syahrtiyah. Hambaku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akan menjadikan engkau seperti cincin baterai. Sebab engkau lah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Terima kasih telah menonton.